Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menepis anggapan koalisi yang mengusungnya meninggalkan PDI Perjuangan. Prabowo justru balik bertanya kepada PDI Perjuangan, siapa yang sebenarnya meninggalkan? Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menerima kunjungan Ketua Umum P3 Mardiono di rumahnya di Kertanegara pada Kamis malam. Prabowo mengaku tidak memahami pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat membicarakan Pilkada 2024 dan menyebut Partai Banteng yang ditinggal sendirian. Ketua Umum, sampaikan dan nanti formalitas formatnya yang tidak mengerti ditinggal atau siapa yang meninggalkan siapa saya tidak mengerti. Kemudian kita disajikan nanti Pilkada Jepang. Sementara itu saat ditemui di gedung DPR RI hari ini Ketua DPPP di Perjuangan Jarod Soekarno Hidayat tidak secara rici menanggapi pernyataan Prabowo tersebut. Namun Jarod memastikan hubungan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo baik-baik saja dan tidak ada masalah. Sebelumnya di tengah rencana pembentukan Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus, Megawati Soekarno Putri mengaku sedih karena merasa PDI Perjuangan ditinggal. Megawati juga memandang dinamika Pilkada 2024 terlihat lucu pasalnya ada bongkar pasang calon yang diatur sedemikian rupa. Lucu juga deh kalau lihat nih sekarang Pilkada nih yang ini gak boleh sama yang itu, yang ini gak boleh sama yang itu dibuatlah apa namanya nih sekarang. Aku sampai denger, liatin aja. Terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah yang lain, apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk? Hah? Oh gitu. Pengamat politik yang Kodari menilai bisa saja bukan PDIP yang ditinggal, tetapi memang PDIP yang memberi jarak. Kodari menyebut tidak terjadinya pertemuan. Haram Megawati dengan Prabowo dan Presiden Joko Widodo mengindikasikan memang PDIP yang tidak mau bergabung ke Kim Plus. Ya tanya sama yang punya lho. Nah tondo-tondo yang ada pada hari ini kan PDI Perjuangan kan gak mau bergabung dengan pemerintahan. Kelihatan dari statement, misalnya ya ini sekarang kegelapan demokrasi, kemudian tidak ada pertemuan. Ya paling tidak yang kita ketahui antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi. Jadi yang semuanya itu mengindikasikan bahwa memang PDI Perjuangan tuh tidak mau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi sebetulnya sangat sederhana dan sangat logis bahwa kemudian Koalisi Indonesia Maju akan membuka diri dengan sesama anggota Koalisi Indonesia Maju. Begitu loh dan tidak bergabung dengan PDI. Terima kasih telah menonton!